Aksi sejumlah bahasa yang tergabung dalam rombongan pengarah jendasa ex-gubernur Papua Lukas NMB dikhawatirkan oleh warga Papua soal insiden ricuh tahun 2019 lalu terulang. Peristiwa ini pun membuat trauma warga kota Jayapura, Papua. Sebab kericuhan akibat kasus rasismo pada tahun 2019 silam belum hilang dari memori. Setelah itu, kota Jayapura terbakar amarah masa hingga melakukan pembakaran rumah dan kiosk. Dilaporkan pada saat itu fasilitas publik juga dirosak dan dibakar oleh Mas Aksi. Akibatnya aktivitas perekonomian lumpuh total di kawasan Jayapura. Belum lagi kericuhan berujung jatuhnya korban jiwa pada saat itu. Informasi yang dihimpun dari Tribun Network ini narasi provokatif mulai disebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial baik akun media sosial Facebook hingga WhatsApp. Tujuannya disebut untuk membuat benturan horizontal. Sementara itu, hal itu sempat dikonfirmasi atau ditanggap oleh jurubicara TPN, PBOPM, Sabri Sambom juga menyerukan masyarakat untuk melakukan kericuhan. Sebelumnya, Forkopimda, tokoh masyarakat dan tokoh agama mengimbau masyarakat di Papua untuk tenang dan tidak mengganggu ketertiban. Terlebih saat jenazah mantan gubernur Papua Lukas NMB tiba di tanah Papua. Masyarakat diminta memberi penghormatan terakhir bagi Lukas NMB dengan tidak membuat gangguan ketertiban umum. Presiden Gereja Injili Indonesia atau GDI, Pendeta Dorman Wandikbo, lewat pesan WhatsApp yang beredar mengimbau masyarakat Papua untuk tetap tenang serta tidak mengganggu keamanan di Jayapura dan wilayah lainnya. Terima kasih telah menonton!